mencuri 10 ton emas dari kereta yang dijaga ketat. Kamu lihat, mereka meletakkan obat dulu ke dalam minuman, kemudian menggunakan wanita cantik untuk memberinya minum. Setelah meminumannya ia akan langsung pingsan. Dengan cepat ahli mengeluarkan alatnya untuk mengukur. Setelah selesai mencatat ukurannya, akan menyesuaikannya, lalu membuat topeng yang sama persis. Kemudian dengan namanya menyewa kereta api. Lalu kereta api itu dilakukan perombakan. Setelah sudah berhasil meniru suara orang tersebut, yang lainnya juga sudah menyiapkan alatnya. Keesokannya mereka berangkat, dan mobil yang mengantarkan atasan lewat. Kemudian diperiksa, dengan mobil yang sama menjemput atasan. Setelah ia naik ke mobil, akan langsung menembaknya, dan jatuh pingsan. Kemudian salah satu dari mereka menggunakan topeng, dan mengambil dokumen pemerintah, lalu datang ke stasiun kereta api. Di dalam kereta api sudah ada 10 ton, emas yang nilainya sangat besar. Tapi hal ini, bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan. Ia mengeluarkan alat pengendali, dan memasukkan kata sandi. Saat menunggu mereka memasukkan sandi, di sisi lain bisa melihat dengan jelas. Kemudian, kemudian memasangkan bendera kecil di atasnya. Sambil bersiap-siap, kereta pengiriman emas bergerak. Montier menekan tombol nyala mati kereta. Kemudian menambah kecepatan. Kereta api seperti terbang ke depan. Kemudian, peretas langsung meretas sistem satelit konsol. Dalam 10 menit, di layar tidak ada muncul apa-apa. Menunggu kereta cepat memasuki terowongan. Ia mulai menghidupkan alat pengendali. Bendera yang awalnya diletakkan mulai berguna. Mulai otomatis merekam semuanya. Montier menekan tombol kecepatan. Kereta yang satunya lagi sudah datang. Tentara di dalam tidak bisa melihat keluar. Tidak tahu bahwa dua kereta api berdekatan. Seorang pria bersiap menggunakan sabuk pengaman. Urens menggerakkan mobil pengait. Kemudian mengikatnya keseberang. Memasukkan kata sandi. Lalu menekan tombolnya. Berhasil membuka pintu. Dua penjaga langsung melawan. Tapi dengan mudah diatasi. Ia sampai di depan berangkas. Kemudian mengeluarkan alatnya. Ia membuat lubang dulu. Kemudian memasukkannya ke dalam. Melihat di kamera dan perlahan-lahan menggerakkannya. Terdengar satu suara. Dan pintu berangkas terbuka. Di saat itu waktu tersisa 4 menit. Ia membuka pintu. Dan mendorongnya. Setelah dibuka. Di dalam penuh dengan. Emas yang membuat semua orang bisa menjadi gila. Dengan dalam waktu 10 menit. Emas sebanyak 10 ton dipindahkan. Tentara di dalam kereta sama sekali tidak merasakan apa-apa. Kok bisa sih? Dua kereta api. Orens mengeluarkan tangga. Dan menggunakan kereta pengait dan menggerakkannya ke temap yang tinggi. Kemudian menjatuhkan emas itu ke sana. Orens menerima dari sisi lainnya. Satu persatu dipindahkan. Mencurinya di depan para penjaga. Saat memasukkan ke dalam truk. Mereka datang ke tempat persembunyian. Tiba-tiba muncul seorang berpakaian hitam. Mas Kov ingin melawan. Lil menembaknya lalu mati. Ternyata Lil ingin mengambil emas itu sendiri. Dari awal sudah merencanakannya. Yang lainnya melihat itu dengan cepat naik ke atas mobil dan kabur. Lil mengendari mobil dan menabrak mereka jatuh ke danau. Takut mereka tidak mati. Ia langsung menembaknya lagi. Tapi Lil sama sekali tidak berpikir. Semuanya memiliki nyawa yang beruntung. Mereka berhasil keluar dari dalam mobil. Datang ke depan pemakaman. Mereka memutuskan untuk mengambil kembali emasnya. Melawan Lil. Saudara sepupu yang mendengar saudaranya ditembak mati. Memutuskan untuk bergabung. Untuk membalas dendam. Charlie berdandan untuk membeli emas. Dan berhasil sampai di tempat Lil. Menggunakan kesempatan itu dan memasangkan pelacak. Berdasarkan posisi di pelacak. Mereka berhasil menemukannya. Ternyata ia menggunakan uang tersebut. Dan membangun istana raksasanya sendiri. Yang terdiri dari emas. Bila ingin mengambil emas kembali. Mereka harus membuat Lil keluar dari istana. Agar bergerak dengan mudah. Mereka membeli tiga mobil. Jangan lihat mobilnya yang kecil. Melewati hal itu. Di dalamnya akan diletakkan emas. Kecepatannya juga lumayan cepat. Semua persiapan telah selesai. Rencana pembalasan dendam dimulai. Pertama kali mencari peta bawah tanah kota tersebut. Menggunakan identitas pembeli dan Lil untuk menemukan posisinya. Kemudian, di pengiriman sudah dipasang bom. Dan mereka sudah melakukan persiapan. Di sini, Lil membiarkan emas masuk ke dalam mobil. Menunggu truk itu di sampingnya. Sang perempuan akan menggunakan alat pengendali untuk mengatur lampu lalu lintas. Tempat ini menjadi perangkap. Setelah truk itu masuk ke dalam perangkap. Mobil akan menerima sinyal dan menekan tombolnya. Ia mengira rencana ini sudah selesai. Sama sekali tidak. Ternyata di dalam tim ada yang berkhianat. Demi merebut kembali emas. Mereka memutuskan untuk balas dendam. Tapi di saat bom diganti ke truk emas. Kemudian melihat Lil duduk di atas helikopter. Ternyata di truk itu tidak ada emas sama sekali. Tapi mereka dari awal sudah mengerti cara bermainnya. Sebelumnya si wanita terus mengikuti truk dari belakang. Menyadari tinggi ban truk ada yang berbeda. Ia menggunakan komputer dan memeriksanya. Dan menghitung di dalam mobil ini tidak ada apa-apa. Kemudian memutuskan. Menyuruh Lil untuk mendarat. Di sisi lain. Tia mobil kecil masuk ke dalam terowongan. Dan sampai di tujuan. Setelah memasang bom dan menunggu menerima emas. Ternyata tidak seperti itu. Saat itu Lil sedang memindahkan emas. Menunggu truk melewati tempat. Setelah memasangnya. Dengan kuat membuka pintunya. Emas muncul lagi. Semuanya langsung melihatnya. Dengan cepat memindahkan ketiga mobil. Kemudian mereka bergerak. Lil yang mengetahui hal itu segera menyuruh orang untuk mengejarnya. Mobil kecil penuh dengan emas. Tapi kecepatannya juga cepat. Musuh di belakang tidak bisa mengejar. Mereka sampai di gudang. Kemudian berputar keluar. Melewati jalan. Lalu masuk ke dermaga. Di depan sudah ada yang menunggu. Mereka langsung menyerang. Tapi di saat musuh membuka kotak itu. Di dalam tidak ada apa-apa. Mereka kesal. Kemudian menanyakan di mana emas itu dengan paksa. Di saat itu seseorang tiba-tiba menekan tombol buka tutup. Hingga mobil musuh meledak. Dan ia langsung merebut pistolnya. Dan melawannya. Musuh ingin melawan. Dan kepala.